Yang banjir lo turun gak situ? Maksudnya turun ke jalan? Ya karena gue kebanjiran juga Tapi gue gak mikirin, yang penting gue berbagi Yang penting gue berbagi Gue kena juga Kembali lagi di Bincang Cinta Sakat Yang kali ini, di episode kali ini Udah langsung ketahuan orangnya Tamu kita di episode kedua kali ini Kita akan mendengar Biasanya orang ini membuat kegaduhan Membuat para supporter-supporter Naik pitam, naik emosi Karena konten yang dia buat Tapi kita bikin tahu lebih lanjut nih Seperti apa sebenarnya sosok Afif Safi sendiri Udah langsung diperkenalkan ya Selamat datang Afif Safi Halo, kemudian Udah siap? Udah siap Apa kabar babe? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Senyum semeringah banget nih senyumnya Iya dong, karena kan programnya baru jalan Karena lu juga tahu dong Ini di tengah kondisi pandemi Kita udah berapa tahun sih? Hampir dua ya Hampir dua ya Udah hampir dua tahun kita ada di kondisi pandemi Tapi ada sebagian orang yang Gila, menurut tuh banyak yang kena dampak gak sih? Banyak lah Dari awal sampai akhir gitu Cuma kan mendingan jadi pilihan aja Lu mau yang terus-terusan sedih Atau ketakutan Atau mau yang struggle gitu Berjuang lagi buat kehidupan Nah Jadi nih sahabat bahasa TV Salah satu orang Dia kan tadi udah bilang struggle ya Jadi ketika banyak orang terdampak Terkena dampak pandemi COVID-19 Ada yang di PHK Ada yang kehilangan pekerjaan Tapi ada sebagian diantara mereka yang tidak patah semangat Dengan keadaan itu salah satunya adalah Afif sendiri Pertanyaan saya yang pertama adalah Shafi itu kan pemain bola Apakah itu nama kelahiran anda? Iya, nama gue kan aslinya Afif Shafi'i Ya bener ya Oh bener? Oke, terus? Kan berat banget tuh Imam Shafi'i yang punya mazhab Oh iya bener Akhirnya udah deh Karena ada Shafi dari Spanyol Biar agak Spanyol-Spanyolan Afif Shafi'i Dan khususnya kayak Mereka ini membuat apa Dan menghasilkan apa Lalu yang didapat tuh apa? Bisa lo ceritain ya? Ya kalau misalkan Buat gue sekarang Jawaban gue Kalau komedian itu Menghasilkan Atau komedian itu Apa ya namanya Pokoknya gak terlalu menghasilkan banget sih gitu Sebenernya Eh gak ngejamin hidup gitu Gak ngejamin hidup Ya lo kalau misalkan jadi komedian Kalau buat gue Jawaban gue sekarang Gak terlalu menjamin hidup Jadi Lo harus ada cabang-cabang lain Karena kan gue selain stand up komedi Jadi kan gue kayak Main web series FTV Off air off air Agak pamer pekerjaan dikit lah ya? Enggak iya Karena kalau komedian doang Ya kalau lo mah lucu banget Istimewa Baru lo bisa masuk gitu kan Oh gitu Ya kalau enggak mah Banyak komik yang lucu Komedian-komedian yang lucu banyak gitu Tinggal cari yang beda gitu Gimana caranya kita Biar hidup gitu Dengan jadi konten creator Jadi konten creator Karena gue ngeliat komik-komik Beberapa komik yang awal kayak Dih gue lo jadi Misalkan babe 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 udah lama gak stand up Tiba-tiba bikin Video-video lucu di instagram Gitu kan bikin video lucu Ternyata ada lagi jalan Selain jadi komik Jadi instagram Celegram Itu tuh Membangun gitunya Jadi Membangun link lagi Mereka membangun persona Dari apa yang udah pernah mereka buat ya? Nah Kalau lo sendiri Persona apa yang lo bangun selama ini? Gue kan Persona betawi pasti kan? Pasti udah pasti ya? Betawi itu Gara-gara gue Ketutup juga Betawi Jadi Gue gak terlalu Betawiin lagi gitu Karena kan biasanya betawi Ada Bintang Emon Ada David Nurbianto Gue ini betawi yang apa gitu kan? Gak jadi top of mind juga Makanya gue pindah Apa ini yang lagi ada kesempatan Masih dikit masanya? Yaudah Stand up comedy yang bola Oh iya benar Benar-benar Jadi for your information ya Sahabat bahasa Semua ini Afif ini tinggal di Petamburan Nah Seperti yang kalian tau Petamburan sangat khas dengan Real Madrid Real Madrid Iya Karena banyak fans Real Madrid dong Disana Betul Gue doang Barcelona Karena bajunya putih kebetulan Iya Benar-benar Jangan Tahan dulu Oke Pep tadi kan lu Udah sempet Menyinggung bahwa Banyak orang yang terdampak Nah menurut lu sendiri Pandangan lu sebagai Sosok Afif Safi yang sekarang Ada apa dengan Masyarakat Indonesia Di tengah kondisi Dua tahun ini? Karena Ternyata nih ya Yang gue gak kira Udah ada Corona Ada lagi masalah-masalah lain gitu Virus baru Ada varian-varian Virus baru Dan bahkan Ada kasus-kasus lain gitu Menurut lu Apa yang sedang terjadi Di negeri ini gitu? Apa yang salah Dengan Indonesia sekarang? Waduh Pertanyaannya serem banget Coba gue mau tau nih Gue mau denger nih Di Indonesia mah gak ada yang pernah salah Tidak ada yang pernah salah Gak pernah salah Cuma ya apa ya Kalau Bingung aja kan Gara-gara ada pandemi Ada PHK Segala macam Gak boleh ini Gak boleh itu Gimana cara ngelawan virusnya Harus Biar virusnya ilang Sementara apa ya Dari Ini dari pemerintah Misalkan ngasih solusi Seperti ini Masyarakatnya Kepepet Pengen Pengen sesuatu yang Dia inginkan Jadi Bentur-bentur aja gitu Maksud gue Selama pandemi ini kan Masyarakat Kayak Bingung Mau kayak gimana Iya betul-betul Bingung Jadi yaudah dah Itu dia Pilihan aja Lu mau struggle Apa yang mau Enggak Dan lu memilih untuk Yang struggle lah Daripada yang terus Menggurutu gitu Jadi kita kan Kita kan gak bisa Ngelawan sistem Kita gak bisa Ngelawan pandemi Dengan cara Yaudah kita ikutin aja Alurnya Kita ikutin alurnya Yaudah kita Ada skill lagi Buat bertahan hidup Wow luar biasa ya Gokil juga Ternyata Selama ini Afif bisa memotivasi Tidak hanya marah-marah Tapi itu keren loh Maksud gue Ketika lu bisa melihat Sudut pandang Orang yang Selama ini Cuma menggerutu Sebenernya dia bisa Untuk melakukan itu Bisa Bisa ya Orang yang Kalau kita sering melihat Di jalan nih Lu tau gak Orang-orang yang cosplay Cosplay Yang pulang Kalau malam lemes Apalagi gak mirip-mirip Banget kan Ada yang cosplay Badut-badut gitu Yang nengteng-nengteng Mau lu bilang Dia lemes Mau lu bilang Dia mau diviralin Tapi dia lagi berjuang Hidup Wow Respek Respek Iya betul Kalau mau ngomong serius Agak takut ngeblank Iya bener kan Lu mau diviralin Mau ngomong Tapi yaudah dia lagi kerja Oh iya bener Jadi sebenernya Sebenernya simple ya Ketika lu punya tekad Untuk dalam tanda kutip Untuk keluar Dari keterpurukan lu Dari apa yang bikin lu Selama ini Down gitu lah ya Itu lakukan aja gitu ya Meskipun Ya orang akan nilai itu Kayak yaudah Kita gak akan bisa Menyenangkan semua orang Benar Iya kan Kita gak akan bisa Menyenangkan semua orang Dan kerjaan juga Maksudnya penghasilan Bisa dicari dari Apa ya Peluang apapun Maksudnya gini Kalau misalkan Ada orang yang jual All Shop Lu mention-mention aja Lu paksa Seleb tweet Apa ya Lu bilang Bantuin dong Jualan gue nih Gini ketika di retweet Banyak yang masuk Ternyata temen gue banyak Lu pernah gak kayak gitu? Gue yang minta tolongnya Gue pernah nge-retweetnya Oh pernah nge-retweet Di saat pandemi kan Di saat itu Instagram Yang punya jualan UKM-UKM Baru berjalan Silahkan di posting Nanti gue repost Kayak gitu di Instagram Ternyata banyak tuh Bukan cuma gue kan Orang-orang yang Twitternya Sama Instagram Followernya banyak tuh Akhirnya pada Nyingkut kayak gitu Sejarah gak langsung Yaudah beli online Beli online Beli online Jadi itu peluang-peluang Skill bertahan hidup Yang akhirnya kepake gitu Luar biasa Skill bertahan hidup Itu kuncinya Nah Pip Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Pip Karena tadi kan lu ngomongin Struggle dan down Lu sendiri pernah ngalamin itu gak? Selama dua tahun terakhir ini Downnya atau struggle-nya? Dari down dulu Sampai akhirnya ke struggle Nanti lanjut Buat ke pertanyaan selanjutnya nih soalnya Kalau down mas sering ya Gue lebih kayak gak disetujuin Sampai semesta gitu Kenapa tuh? Kayak misalkan gini Gue membangun persona Betawi Gue membangun persona Betawi Biar jadi top of mind Kalau misalkan di TV ada acara Betawi Gue yang diundang Oh betul Jadi lu adalah pilihan Dari beberapa orang Betawi lainnya? Iya Tapi ketika ada Kayak acara Betawi Misalkan di TV Nasional nih ada acara Betawi Yang diundang David Merbianto Bang David ya? Ditang Emon Pasti Betawi Nah ketiganya kan harusnya gue nih Ketiganya harusnya gue Tapi ada komik lagi Namanya Yewen dari Papua Yang di Oh iya Iya gue tau Gue tau Iya kayak gitu-gitu Tuh gak ada masalah sama orang Papua Tidak ada masalah sama orang Papua Betul Cuman longkapnya jauh banget nih Jakarta Nih Lu kalau mau ke Sunda dulu Gitu Nah yang kayak gitu-gitu Gue Ya udahlah Ikhlas aja lah Jauh banget Iya-iya Iya maksud gue Kalau mau longkap Ke Sunda dulu Betul-betul ya Itu agak cukup jauh ya Jauh Maksudnya itu bikin lo down Ya banyak Gue gak gitu doang Kayak misalkan apa lagi ya Kayak misalkan gue casting Misalkan casting lagi Dapet nyari peran Betawi Gue udah kurang Betawi yape nih Gue sampe Gue tanya tuh Caster-caster gue tanya Pak Bapak mau Betawi yang mana Pojok apa pinggiran Yang ngomong E Yang ngomong A Saya tau semuanya nih Gitu kan gue bilang Udah Pep Ngomong aja dulu Iya ngomong Gue casting-casting Casting-casting Gue gak lolos Gue barengan sama Anyun Orang Sunda Orang Sunda Casting-casting Gue gak nonton kan Pas di casting Tiba-tiba nge-tweet si Anyun Alhamdulillah Akhirnya Semenjak main sinetron Jadi diri sendiri mulu Sekarang Alhamdulillah Jadi orang Betawi Gitu Gue baca Gue bacanya Astagfirullah Apa yang salah sama gue ya Nah Lo kan tadi udah bilang nih Struggling lo Dari mulai ikut casting Dan lain sebagainya Nah Sebagai orang yang akhirnya Sekarang dikenal Afif Safi Sebagai seorang Sebagai seorang Komedian Sebagai seorang content creator Sebagai seorang public figure Bahkan di beberapa bidang Nah Sebenernya motivasinya apa Yang mendasari lo Untuk menjadikan itu semua Akhirnya Oke gue Gue fight disini Gue berkarir disini Itu apa Itu gue apa ya Kayak Gue seneng Apa ya Seneng sharing sih Seneng berbagi gitu Kayak Gue seneng liat orang ketawa Makanya gue bodo amat Sama orang yang gak ketawa Di konten gue Iya gue bodo amat Yang penting gue Ini gue lagi happy Gue suka public speaking Yaudah akhirnya gue Maju jalan ke stand up Dan gue maju jalan ke Kreator youtuber Yang ngomong 10 menit Run through Gitu gitu Jadi Yaudah karena gue seneng Berbagi aja Berbagi ilmu Gue juga sering minta pendapat ke orang Gue sering minta Apa ya Minta ilmu dari orang Kenapa ilmunya gak gue bagi Pasti gue bagiin Wah itu dia Sahabat Basang TV Berbagi kan Awalnya kuncinya berbagi Jadi ketika Ketika lo berbagi itu Justru malah jadi awal Ketika lo semangat lagi Untuk melakukan hal-hal lainnya Awalnya apa Lo punya cita-cita lain gak sih Awalnya Gue cita-cita pemain bola Pemain bola Karena namanya Safi Namanya Safi Tapi maksudnya kayak Ampe sekarang Ada gak yang belum terwujud Ampe sekarang Ya jadi itu Jadi pemain bola Profesional Karena sempat main bola di Kalau gak salah lo pernah main bola di Pernah Ada Jadi itu kan Gue bener-bener yang Bola banget Bola terus Bola-bola-bola Sampai gue seleksi di Di Apa salah satu Apa sih Tim Persija Sebut aja Udah langsung Gak apa-apa Sampai Persija U21 nya Gue umur 19 Akhirnya gue gak lolos Beneran gak lolos Gak ada nepotisme Gak ada Gak ada Gak lolos Iya Tapi gue tuh udah latihan Sempet latihan di daerah sawangan Tempet latihannya Persija Jadi gue udah sempet Selamatan Bikin tumpeng Gue kira gue bakal masuk Ternyata ada Pemain-pemain Pemain yang lebih hebat Dari gue Yang lebih istimewa dari gue Akhirnya yaudah Safi beneran ya Safi beneran Gak mungkin dong Iya terus Nah itu kan berarti Lo ada motivasi tuh awalnya tuh Ketika tiba-tiba Banting setir Dan lo suka public speaking Itu apa Pas itu jauh banget nih Dari main bola Nendang bola di lapangan Sampai sekarang Akhirnya bikin lucu Lucu Nah kalau misalkan Gue ke stand up comedy Itu gue dulu kan Emang kayak palang pintu Oh palang pintu Di pernikahan Pernikahan Palang pintu Yang pantun-pantunan Itu kan Orang nonton Rame Suara kita lantang Jadi Lantang yang buat makanan Apa itu Rantang Lantang Jogs radio Lanjut nih Jogs kaget Jogs kaget gitu Agak susah nektokin ya Gue tau nih Kalau lantang yang di instagram Lantang biru Centra Jauh ya Masih deket Masih deket ya Abang ada gak Nggak Nggak ada Nggak ada ya Kurang Terus Gue suka itu Terus gue ngeliat Cerama-cerama ustadz Gue ngeliat Orang-orang Dosen gue Eh dosen Guru gue Kalau nerangin kok enak Sampai gue ngeliat Orang-orang orasi Buat demo tuh Kok Dia bisa menggerakkan Seperti itu Akhirnya Wah gue kayaknya jago deh Public speaking deh Ya udah gue tau Gue bisa ngomong Gue ambil ilmu komunikasi Di kuliah Yaudah gue stand up Yaudah Senggaknya gue Apa ya Senggaknya bisa Nggak bisa menggerakkan orang Tapi bisa enak didengar gitu Kan kalau komunikasi yang bagus kan Kalau Sampai kita tergerak kan Oh iya betul Komunikasi yang bagus Kalau kita sampai mau Sampai bisa menggerakkan orang lain bahkan Gue sih gak sampai situ dulu Gapapa-apa Yang penting enak didengar aja dulu Suara gue Wah luar biasa ya Berarti awalnya kayak Nah Titik awal lu kira-kira Lu masih inget gak panggung awal lu apa waktu itu Panggung awal gue open mic Open mic di Jakbar Jadi gue tau Oh gue nonton di Kompas Apa aneh gitu kan Oh stand up comedy Yaudah akhirnya gue Coba ah gue bisa nih gitu kan Gue liat radit Gue nonton radit Gue open mic itu Aneh banget menurut gue Kenapa tuh Iya gue pake Kelana pangsi Bagi betawi Pake kopel Iya kan Bawa jok sekodian gitu Perut gue nih 17 jahitan Usus buntu Gitu-gitu Bukan berantem Gitu-gitu Wah aneh banget Ternyata stand up gak gitu Gitu lah ya Dia nulis Ada materinya Oh yaudah akhirnya Oh yaudah deh cobain Gue bisa nih Gue seneng lah terang ketawa Awal mula gue stand up Gue gak di Apa gak di izinin Karena gue lagi nganggur Selesai sekolah Iya nganggur Pulang jam 3 Pulang jam 3 Akhirnya gue gak lama Di terus-terus open mic Terus-terus open mic Open mic Sampai bener-bener gak disetujuin Sampai gue masuk Ada namanya street comedy Dari Metro TV Masuk final street comedy Di Senayan Yang nonton 4000 orang Wah Masuk final tuh gue tuh Dapet tiket 2 Kebetulan buat emak gue Sama bapak gue Gue mah nonton nih Mama kan gak setuju Stand up comedy Yaudah deh ke Senayan Kebetulan materi gue Lagi kenceng banget tuh Kayaknya gue pede Menang nih gue Terus? Yaudah akhirnya Gue main Tampil Ada 25 orang Setelah itu Yaudah Pas lucu pecah Dapet duit tuh 10 juta Juara 2 gue Kasih bukasih emak gue Nih ma Buat mama Yang tadinya awalnya skeptis Iya Awalnya gak percaya banget Akhirnya yaudah Tapi buat temen-temen tau nih Di rumah nih Afif nih sering ngajak Ibunya sendiri Buat bikin konten Gue pernah liat ya Kalau gak salah Iya kan Berarti awalnya Emak lo skeptis Jadi malah ikutan Mengelah ikutan Emang orang-orang Keluarga gue Keluarga-keluarga mocak Kayaknya Nah kalo emak gue ikutan Itu awal mulanya Gara-gara Indosiar Gara-gara gue ikut Suca Suca 2 Indosiar stand-up comedy Ketika gue digimikin Nyokap gue naik Ketika naik Ratingnya tinggi Setelah Suca selesai kan Setelah acara selesai Dikasih liat ratingnya Nih ada emangnya Pip Nih ada Oh iya Nah Pip Gue ngeliat Mungkin juga Temen-temen di rumah Banyak yang melihat Sosok Afif ini Ketika pandemi Malah lo banyak Bikin Malah lebih banyak gitu Bikin sesuatu Lu Pernah skeptis gak Ketika lo membuat itu Kayak takut Ada yang gak nonton gitu Atau gimana Pernah skeptis gak Ya kalo misalkan Sepanjang karir lo Gue sih gak mikirin Gak ada yang nonton ya Gue selalu mencoba-coba gitu Maksud gue Kalo gue gak coba Gue gak tau itu berhasil apa yang enggak Jadi Coba-coba-coba gak berhasil Tinggalin coba yang lain Gitu-gitu Maka gue coba terus Gue jalanin terus Gitu kan Tapi Gue ngerasanya di pandemi ini Gue termasuk salah satu yang beruntung Apa ya Gue udah Nanem konten dari lama Bangun persona dari lama Jadi ketika pandemi tuh Gue yang Oh yaudah hasilnya lagi gue petik Waktu pandemi awal-awal tuh Yaudah gue ngonten 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 Gue tau kayak ada brand masuk Entah apapun yang gue kontenin Ini bakal ada hasilnya nih Gitu kan Makanya setahun kemari tuh Gue kayak Tiba-tiba ada stand up virtual Ngerosting Pak Anies Paswedan Tiba-tiba ada Endorsan atau segala macem lah Gitu-gitu yang virtual Virtual-virtual Gue udah tau nih Bakal agak lama Agak susah nih pandemi ini Yaudah caranya di digital Kencengin Luar biasa Itu ya teman-teman ya Awalnya dari Niat Afif ingin Seneng sharing Dengan orang-orang Dan ketika Masa sulit Menerpa Sosok ini Tiba-tiba Rejeki lain Malah dateng ya Nah Pip Kita mulai Agak yang serius nih Karena tadi kan Lu udah sering Sering bilang banget Lu seneng sharing Lu seneng berbagi Berbagi sesuatu Yang lu punya sama orang Makna berbagi sendiri Buat lu tuh apa Iya Gue kalo berbagi tuh Biar kayak Biar gue tau nih Gue bisa ikhlas Apa yang enggak sih Gitu Gimana tuh Kalau gue Maksud gue kayak Sering kan gue kayak Misalkan ngasih Pengemis Ngasih apa yang gitu Terus setelah itu Menggerutuk Wah kayaknya kayaan dia deh Gitu sama kita Lu hitunginnya Satu rumah berapa Itunya tuh yang udah Mau gue ilangin Oh iya Gue punya ikhlas Apa yang enggak nih Gitu dalam hati gue Kadarnya dari ikhlas Atau enggak Jadi kayak Orang-orang di sekitar juga Menganggap orang-orang di sekitar Tuh ada Kayak Yaudah gue hidup nih Gak sendiri gitu Ada saatnya gue berbagi Ada saatnya gue nanti dibagi Ketika gue Udah ngerasain Berkah ya Ketika gue udah ngebagi Gue udah Udah bisa ikhlas Udah gak ngerutu Udah bisa apa Gue nanti tuh Ada di momen yang Kalau misalkan kita Ada sesuatu yang digampangin Ada sesuatu yang Baik buat kita Itu gue Nyangka kayak Oh ini nih Gara-gara gue Berbagi nih Gara-gara gue sharing nih Gara-gara gue ikhlas nih Alhamdulillah Bagus 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 Gue kaget loh Gue kaget loh Terus terus Dia kayak misalkan apa ya Gue pernah Banjir ya Di petamburan Waktu itu banjir Di banjir di petamburan Gue bener-bener gak mikirin apapun Yaudah deh Gue punya duit Sekian Sekiannya gue kasih Orang-orang petamburan Banjir Bantuan Bantuan ada dari pemerintah Tapi gue tambahin Gue tambahin Gue tambahin Udah gue kayak Robin Hoodnya petamburan Dia kayak Bang Apep Mana Bang Apep Sini nyantai Gitu kan Tiba-tiba ada yang Ya beda aja lah gitu Jadi Feedback ya Ya feedbacknya itu ada Kadang feedbacknya itu gak Cuma dari orang yang pernah Kita kasih Tiba-tiba kayak gue Ketemu Raffi Ahmad Itu kayak Yaudah nih gara-gara gue pernah Ngelakuin Baik ke kru-kru Kru-kru-nya nyampein Ke Raffi Raffi-nya ini Gitu sih Ding-ling yang kayak gitu Sesimpel itu ya ternyata Jadi berbagikan Gampang kan Ya lu bisa bagi Maksud gue bisa bagi uang Bagi tenaga Bagi waktu Bagi waktu sih Kayak Di saat temen lu sakit Temen ada Misalkan Temen kita lagi sakit nih Orang kan kalo Lagi ulang tahun Yang ngucapin banyak Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Tapi ketika sakit Jarang nih orang jenguk Gue jenguk tuh Berarti kan gue mau Meluangkan bagi waktu gue Buat dia gitu Dia kayak tersentuh gitu Ketika gue sakit Dia mau bantuin gue Gitu-gitu sih Jadi kayak Setelah Karena gini sih Gue pribadi juga percaya Bahwa ketika Ketika kita Berhasil Atau mengeluarkan energi baik Karena kan ada residual energi ya Residual energi itu Yang bisa nangkep Kayak gini Sesimpel Kalo lu dateng ke ruangan Terus ada orang yang Auranya tuh agak Bikin kita bete Itu kan berarti ada energi Dari dia kan Nah makanya ketika Energi itu baik Biasanya tuh bakal balik lagi Nah itu kayak Mungkin kayak dari cerita lo itu Tiba-tiba lo bisa ketemu Amor Raffi Ahmad Bisa ketemu Nah Pertimbangan lo sendiri Ketika melakukan Dalam tanda kutip Kayak sumbangan Atau berbagi Untuk Maksudnya kayak kadar lo Dalam melakukan pertimbangan Ya gue kayaknya mau ngasih ini deh Itu ada gak sih? Gue ini Apa ya Gue malah justru kebalik Ketika gue Ketika gue lagi banyak duit Maksud gue Gue nyumbangnya Banyak rejeki lah ya Banyak rejeki ya Itu gue nyumbangnya parah gitu Oh iya? Iya Jadi gue omongin dah Maksud gue Kan gak boleh ria ya Tapi kan Ria untuk berlomba-lomba Dengan kebaikan gak apa-apa Bener 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 Gue ketika lagi Banyak rejeki Itu gue nyumbangnya parah Tapi ketika gue lagi Memang ketika kita berbagi Itu kayak semacam ada Endorfin yang keluar dari badan kita Tau kan endorfin Jadi kayak hormon yang bikin kita semangat Bikin kita seneng gitu Untuk jadi edik Jadi kayak Aduh Gue belum nyumbang nih Aduh Aku belum nyumbang nih Gue belum nyumbang Jadi kayak Itu jadi semacam kebiasaan Yang akhirnya dilakukan gitu loh Dan dengan ada lembaga Kayak Basnas Lembaga Amil Zakat ini Itu kan mempermudah juga Mempermudah lo juga dong Apalagi sekarang udah bisa online Udah bisa ini kan Lo juga pasti sekarang bayar zakat Udah gampang dong Ya kalo lebih ada yang gampang Pasti gue pilih yang gampang Pilih yang gampang dong Nah ada pengalaman Mungkin ini out of the bag ya Pengalaman bulan puasa lo Yang paling absurd Yang pernah lo inget sampe sekarang gak apa? Bulan puasa Bulan puasa Ya bulan puasa pandemi Itu pertama Terus sama ini sih Pertama kali gue jadi Abis masuk TV Dan bagi-bagiin THR Oh bagi-bagi THR Dulu kan gue waktu kecil kan Orang-orang yang ngiter Anak-anak kecil yang ngiter Kampung minta duit THR, THR, salaman THR Sekarang minta duitnya pake mesin debit Boleh Ovo nya gitu Boleh tuh Gue scan aja ntar ya Buat scan di rumah gue Jadi gak salaman Gak gitu juga Pepe Lanjut-lanjut Ya itu ketika gue udah Orang-orang ngeliat gue jadi artis Padahal emang belum biasa aja kan Itu jadi stigma Wah abis artis nih rumahnya Kalau lebaran kita semperin gitu kan Nah itu gue nyiapin banyak tuh Gue nyiapin banyak Emang yaudah ini saatnya gantian nih Gue yang ngasih THR ke anak-anak Udah Wah anak-anak banyak dateng Anak-anak banyak Siap bang Siap bang Siap bang Habis lebaran miskin lagi Tapi jadi semangat untuk berkarya lagi dong Itu dia Karena Tuhan juga ngeliat Wah nih lagi gak ada duit nih Kasih rejeki Biar bagi-bagi Betul 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 Gue bukannya apa ya Gara-gara pernah ada Di pihak Raffi Ahmad Gue ngeliat Raffi Ahmad tuh Bener-bener orang yang Kalau bener-bener berbagi Parah deh Respect Betul Iya Dia tuh Kalau kan orang kadang ngasih sesuatu Biasanya suka ada kepentingan Misalkan Apalagi Ya udah lu Gue kasih biar lu pekerjakan Dia sama orang lewat aja gak sih Orang lewat gak sih Kru semua dikasih ini Itu dikasih itu Dia tuh yang jadi Kru nya Raffi Ahmad baik banget Ya udah deh gue doain deh Gitu Semoga Raffi Ahmad Rejekinya lancar terus Itu lu ngasih-ngasih-ngasih Dari doa-doa orang tersebut Jadi kayak Raffi Ahmad Masya Allah Luar biasa Raffi Ahmad Dan itu pengalaman yang lu alami Iya lah Dan lu pengalaman Nah Mungkin sebelum kita tutup nih Pip Lu kan dikenal sebagai orang yang Banyak dimusuhin sama fans-fans bola nih Ya Karena ulahnya Mungkin sahabat Basnas TV Ini kesempatan anda Comment Comment di Youtube Klub mana nih Yang sudah di roasting sama dia Tapi Ada gak Pip Momen yang bikin lu kayak Sehabis berbagi itu Lu bahagia banget Ada Ketika lu Selain yang banjir di petampuran tadi Iya Yang banjir lu turun gak situ? Maksudnya turun ke jalan Ke banjir Ya karena gue kebanjiran juga Iya kan Tapi gue gak mikirin Yang penting gue berbagi Yang penting gue berbagi Iya kan Gue kena juga Iya ya Ada gak tuh Pip? Wow Lumayan nih Kalau di stand up comedy Itu ada yang namanya Istilahnya tim kombut Comedy buddy Comedy buddy Temen ya? Kayak mentor ya? Iya iya kayak mentor Nah Adalah orang yang Sebut aja lah Bintang Emon ya Bintang Emon kan juara Suca 2 Lihat sekalian yang sekarang Gitu kan Iya Dia ada dimana-mana Suca 2 Nah Udah mulai 6 besar Sebelum mau ke final Itu gue tuh Bantu-bantu tim kombut Bantu-bantu share ilmu Gitu lah Ketika dia udah juara Gitu Kayak Oh gila 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 pake gitu kan Oh gue Kena Yaudah gue seneng ya Gila Ada Bisa gue bagi Terus bermanfaat Buat dia Walaupun sekarang Emang lebih suksesan dia Tapi seenggaknya Aduh gue Happy lah Ngeliat ada orang Yang pernah ngobrol sama gue Terus sukses Iya bener-bener Jadi kayak semacam Ketika lu sharing Sama orang itu Dan bahkan orang itu Lebih sukses dari lu Ada titik kebanggaan ya Walaupun sedih juga ada Kok gue enggak sih Gitu kan Tapi Harusnya gue gitu Ikhlasnya itu Di ujinya disitu Kalau udah bilang Murid Guru tanpa tanda jasa Yaudah guru tanpa jasa Ada bilang Murid pasti akan lebih keren Dari gurunya Yaudah gitu Yaudah ikhlas aja Yaudah ikhlas Kita ikhlas Kita selamatin Yaudah di happy Luar biasa Ini yang gue dapet Dari episode kedua Podcast Bincang Cinta Zakat Kali ini Afif Safi punya Quotes bahwa Berbagi itu adalah Titik dimana kita Menguji ikhlas atau tidak Lu bisa ngerangkum Gue enggak bisa Ngerangkum Karena tadi lu selalu bilang Berbagi ikhlas Berbagi ikhlas Dan itu kayak Semacam jadi Jadi keyword Atau kata kunci Ya motivasi lu selama ini Itu menjalan hidup Dan mungkin lu enggak sadar Pip Bisa lu kasih Mungkin semacam Stimulus lah Untuk followers lu Dan mungkin untuk Orang-orang yang membenci Afif Mohon maaf Dia udah ada disini Ternyata dia punya Quotes bagus Tentang Jadi bahasa itu kan Apa namanya Punya moto Atau punya 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 kampanye Di tahun ini Itu dengan gerakan Cinta Zakat Mungkin bisa lu Sharing lah Dan ini kesempatan lu Untuk membagikan itu Ke followers lu Sekaligus ke orang-orang yang Fans Real Madrid Kalau untuk berbagi ya Itu dia kayak Lu hidup di dunia tuh Enggak sendiri gitu Kadang lu gak tau Siapa nanti yang akan Nolong lu Kadang lu gak tau Siapa yang nanti Akan ketemu lu Jadi ya itulah dia Kayak Kan bingung kan Gue gak ngomong Gue belum ngomong Ayo lanjut deh Kalau serius Ini kesempatan lu Bener ya Biar keliatan bijak ya Ya itu aja sih Maksud gue Kalau lu berbagi Hidup tuh lu gak sendiri Hidup Lu gak tau siapa yang nolong Nanti siapa yang ketemu Nanti gitu kan Lu tau Batas dimana nanti Lu ikhlas apa yang gak Dengan berbagi Karena dengan berbagi Susah Dengan berbagi Kita bisa tau kadar ikhlas Atau tidak kita Sehingga akhirnya Berbalik lagi Kepada kita kebaikan itu Nah itu kan tadi Karena kan udah briefing Udah brainstorming Padahal tuh Kalau gue lancar ngomongin Masukin tiktok FYP tuh Kasih musik-musik Iya bener ya Kasih musik-musik When somebody loves me Pak sumpah Eh Pip Thank you banget ya Thank you banget Udah datang ke Studio Basnas Untuk konten Bincang Cinta Zakat Mungkin terakhir ada yang Pengen lu promoin Konten-konten lu Bisa dilihat dimana Ya paling apa ya Gue lagi seneng bikin Youtube Gue lagi seneng bikin Instagram Di Youtube gue Namanya Afif Shafi Sama kayaknya tahun ini Gue bakal stand up Special show Di tahun ini sih Lu juga punya podcast bola kan Podcast bola Podcast boba Di aplikasi Noise N-O-I-C-E Dengerin Karena disitu Afif juga Ya itulah masterpiece-nya Atau karyanya Afif Pip thank you banget ya Gue terima kasih Omohan gue udah dilurusin Udah datang ke Studio Basnas Dan juga udah Bincang sama kita Disini sama semua kru Yang ada disini Dan juga sama semua Sahabat Basnas TV Yang lagi nonton kita Dimanapun anda berada Di ketika video ini Di tapping Pip thank you banget ya Sehat-sehat Terus berkarya Terus menginspirasi jadi orang Yang ya Yang banyak terinspirasi sama lu Ada ya Semoga ada ya Oke Pip thank you banget Sama-sama Nah itulah tadi Bincang-bincang Saya dan juga Afif Shafi Seorang komedian Content creator Stand up komedian Dan juga Tadi dia banyak main FTV Banyak main Webseries Bisa ditonton karyanya Di Youtube-nya Di Instagram-nya Karena ternyata Banyak banget yang bisa kita ambil Dari sosok Seorang Afif Shafi Yaitu dari sudut pandang Seorang komedian Tentang berbagi Dan juga tentang berdampak Kepada masyarakat Khususnya Dari Apa namanya Sudut pandang Atau Kacamata zakat ya Pip ya Kacamata berbagi Oke Sekian Dari episode Bincang Cinta Zakat Episode 2 kali ini Tonton terus Di channel Basnas TV Di Youtube Dan juga bisa didengarkan Di Spotify Karena Episode-episode selanjutnya Bakal lebih ada Bintang tamu yang lebih Ger lagi Itu Teklain inti kan Yang lebih Menarik lagi Cerita-ceritanya Dan langsung Tunggu aja di channel Basnas TV Saya Malik Wildan Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton